Hai cuan-cuan people, balik lagi sama gue Chris dari CCN Indonesia. Hari ini gue mau jelasin sesuatu yang berkaitan dengan teknik analis dalam trading. Konten hari ini sangat membantu kalian jika mau belajar tentang trading. So, simak baik-baik ya cuan-cuan people. Sebagai seorang pemula, tentunya lo harus mengenal berbagai macam istilah yang ada ketika melakukan trading. Trendline dan SNR atau support and resistance adalah hal yang wajib lo ketahui agar lo bisa menganalisa pergerakan harga dalam pasar untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dalam permainan trading lo. Lalu apa saja hal yang perlu lo perhatikan untuk pengetahuan dan pergerakan harga pasar tersebut? Yang pertama adalah trendline atau yang sering juga disebut dengan garis trend. Merupakan salah satu cara yang digunakan oleh para traders untuk menganalisa technical charts. Trendline ini berfungsi untuk menjaga pergerakan trend tiap masa berdasarkan dengan pergerakan harga sebelumnya. Dengan cara melukis suatu garis lurus ke atas yang menandakan terjadinya bullish. Momentum dan garis lurus ke bawah yang menandakan terjadinya perish. Trendline dapat digunakan dalam semua jenis time frame atau penggalan periode waktu. Trendline ini juga dapat digunakan di berbagai pasar seperti pasar saham, pasar kripto, pasar komoditas, dan sebagainya. Bahkan dengan adanya trendline ini, lo pasti tahu kedudukan dari support dan resistance. Trendline Terdapat tiga jenis trendline yang akan sering ditemukan pada charts. Yang pertama adalah uptrend. Uptrend adalah periode di mana aset mengalami fase kenaikan value. Pergerakan ini menunjukkan adanya kenaikan permintaan atau demand di dalam suatu pasar perdagangan. Yang kedua adalah downtrend. Jenis trend ini berbanding terbalik dengan uptrend. Downtrend adalah periode di mana aset mengalami fase penurunan value. Pergerakan ini menunjukkan adanya penguatan penjualan aset dalam suatu pasar perdagangan. Yang ketiga adalah trendline sideways. Dalam jenis trend ini, pergerakan harga mengalami perubahan yang cukup sedikit dan harga akan cenderung stabil. Pada saat trend ini terjadi, biasanya traders akan menganalisa kekuatan seller dan buyer untuk mengambil langkah selanjutnya setelah terjadinya breakout dari trend sideways. Ketiga jenis trend ini digambar sesuai dengan satu masa pergerakan harga di tiap beberapa candlesticknya. Nah, bagaimana cara untuk menggambarkan trendline? Untuk step pertama, menggambarkan satu garis trendline bisa dimulai dari berakhirnya satu masa sebuah perubahan harga. Jadi misalnya lo melihat beberapa deretan candlestick yang terus naik, lalu tiba-tiba mengalami penurunan. Di situlah lo bisa menggambar suatu trendline uptrend dan sebaliknya. Untuk step kedua, tarik garis trend mulai dari ujung tail atau head dari sebuah candlestick menuju ke ujung tail atau head dari candlestick selanjutnya. Trendline dapat dikatakan valid ketika ada minimal 3 ujung tail atau head menyentuh garis trend tersebut. Sampai disini lo udah paham kan? Cara menarik trendline, berikutnya gue bakal jelasin kegunaan trendline di dalam menentukan area support dan resistance. Namun, sebelumnya gue mau kasih tau lo arti dari support dan resistannya. Support adalah suatu tingkat atau area harga tertentu di mana para buyer siap untuk membeli suatu aset. Saat menyentuh garis support, harga suatu aset biasanya akan memantul kembali ke atas. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan volume pembelian suatu aset jika ada pada area support. Jika area support ini terus tertembus atau breakdown, maka harga akan terus menurun, hingga menemukan titik atau tingkat support selanjutnya. Sedangkan resistance adalah tingkat atau area harga tertentu di mana para pembeli aset melepaskan aset mereka untuk dijual. Biasanya harga akan turun saat menyentuh area resistance. Jika area resistance berhasil tertembus ke atas, dapat dikartakan bahwa minat pembeli suatu aset masih sangat tinggi sehingga suplai yang beredar pada area resistance tidak mencukupi permintaan para buyers. Jika hal tersebut terjadi, maka harga akan cenderung naik mengincar area resistance selanjutnya. Nah, pada trendline area support dan resistance, dapat dicek menggunakan garis-garis trend yang kalian buat. Mari kita lihat chart ini. Terlihat ada 2 kali kenaikan harga dan kemudian terjadinya rejection pada area garis trend atas pada charts. Area rejection tersebut dinamakan area resistance. Kemudian kita juga dapat melihat adanya 4 kali penurunan harga yang disertai dengan pantulan ke atas pada area garis trend bawah pada charts. Area harga tersebut disebut area support. Cara yang sangat sederhana untuk mendapatkan keuntungan dari hasil membaca charts ini adalah pastikan lo membeli saat harga menyentuh area support dan menjual aset saat harga berada di area resistance. Terkadang lo bakal melihat adanya kenaikan harga saat lo sudah berhasil menjual aset dan mendapatkan profit. Lo jangan bersedih dan terbawa nafsu untuk membeli lagi. Tetap analis terlebih dahulu dan ikuti arus pergerakan harga yang terjadi, sehingga lo bisa mendapatkan keuntungan maksimal di setiap transaksi yang lo lakukan. Sekian lo penjelasan dari gue tentang trendline sedang SNR. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Jika lo ada opini lain tentang trendline, yuk komen semua di bawah sini guys. Thank you, gue cabut dulu Chris. Bye bye cuan-cuan people. Jangan lupa like, share, 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 Terima kasih.